Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Jadi di kesempatan kali ini, saya akan mereview new Honda Scoopy Sporty Merah Hitam versi 2023 While I'm walking on you through the night, you can break my bones, break all the promises, but leave me alone Oke, jadi ini dia penampakan dari Honda Scoopy Sporty Merah Hitam versi 2023 Yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa waktu yang lalu Jadi untuk Honda Scoopy Sporty sendiri terdapat dua pilihan warna kawan-kawan Yaitu Merah Hitam dan Silver Hitam Untuk Merah Hitamnya, menggunakan warna full glossy dari bagian depan hingga ke belakangnya Sedangkan perbedaannya dengan yang Silver Hitam, untuk warna Silver Hitam justru menggunakan warna full doff kawan-kawan Jadi walaupun sama-sama tipe sporty, jenis warnanya beda Merah Hitam menggunakan glossy, Silver Hitam menggunakan warna doff Nah buat kalian yang penasaran belum nonton review Honda Scoopy Sporty Silver Hitam Bisa cek di video saya yang sebelumnya, karena sudah saya review kawan-kawan Nah untuk harganya sendiri, Honda Scoopy Sporty dibanderol di Rp21.850.000 untuk OTR Bekasi Dan untuk Honda Scoopy Sporty ini, ini adalah Scoopy versi non-kiles kawan-kawan Jadi belum kiles ya Oke langsung saja kita bahas seputar tampilan, fitur dan spesifikasi yang dihadirkan oleh motor ini Oke kita akan bahas pelan-pelan dari bagian atas terlebih dahulu Jadi untuk bagian batuk kepalanya, menggunakan paduan dua warna Di bagian frame speedometernya atau bagian atasnya menggunakan warna merah glossy Sedangkan di bagian bawahnya menggunakan warna hitam glossy Dengan balutan stripping bertuliskan Honda warna putih Sedangkan untuk bagian bodi depannya, full hitam glossy polos Sama sekali tidak ada balutan stripping di bagian bodi depan Di bagian pencahayaannya tentunya sudah LED Dan LED yang digunakan di sini adalah LED projector kawan-kawan Di bagian tepinya terdapat ring DRL warna putih Kemudian di bagian tepinya lagi terdapat seperti garnish Menggunakan warna krum, terdapat tulisan Scoopy Timbul di bagian bawahnya Kemudian di bagian sennya di sini masih menggunakan bohlam biasa, belum LED Lanjut lagi untuk bagian bawah, ini terdapat dudukan plat nomor Jadi untuk dudukan plat nomornya, posisinya tepat berada di bawah headlampnya menggunakan bahan besi Lanjut ke bagian fairingnya, nah di bagian fairingnya ini dipadukan dengan warna merah Jadi atasnya hitam, bawahnya merah, ditarik hingga ke bagian undercoolnya kawan-kawan Sekali lagi merahnya juga glossy, karena memang untuk Scoopy sporty sendiri Warnanya full glossy di hitam merah ini Kemudian di sini terdapat beberapa balutan stripping Paduan warna abu-abu, putih, hitam, kemudian ada garis putih Dan abu-abu lagi di bagian bawahnya Kemudian untuk bagian fendernya, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping Menggunakan warna merah glossy Suspensinya menggunakan teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam doff Kemudian untuk bagian velgnya, karena ini yang versi non-keyless Tentunya tidak ada warna yang spesial Jadi menggunakan warna hitam doff kawan-kawan Untuk band depannya menggunakan ukuran 100 per 90 Ringnya 12, sudah tubeless tentunya Dan yang digunakan di sini adalah ban merek Federal Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake Dan disc yang digunakan di sini adalah non-wave Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya Kaliper menggunakan Nissin 1 piston Dan tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS Atau Kombi Brake System Kurang lebih penambakannya dari bagian depan Seperti ini kawan-kawan Untuk bagian fender depan hingga ke bagian headlampnya Nah ini dia Nah di bagian fairing sebelah kiri Di sini terdapat balutan stripping yang berbeda Jadi di bagian sebelah kanan hanya garis-garis Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan S Menggunakan warna putih Namun untuk konsep garis-garisnya sama Ditarik hingga ke bagian belakang Atau bagian bawah ya Belakang sana untuk warna merahnya kawan-kawan Jadi untuk Scoopy Sporty merah hitam masih tetap ada di tahun 2023 Jadi buat kalian pecinta Honda Scoopy Sporty merah hitam tidak perlu khawatir atau cemas Karena untuk Scoopy merah hitam masih ada hingga tahun 2023 Kecuali yang Scoopy Sporty hitam Sekarang dirubah warnanya menjadi silver hitam Sekarang kita naik ke bagian kokpit Nah jadi di bagian kokpitnya untuk warnanya digunakan Seperti yang tadi saya jelaskan untuk frame speedometernya merah glossy Ada logo Honda di bagian belakangnya 3D Kemudian sisanya hingga ke bagian leheran bawahnya sini Full hitam glossy kawan-kawan Di bagian speedometernya menggunakan paduan antara analog dengan digital Jadi masih sama dengan versi 2022 Bedanya di bagian tampilannya Jadi tampilannya ini terkesan lebih elegan menurut saya Jadi menggunakan paduan dua warna ya Di bagian tepinya abu-abu Kemudian tengahnya hitam Terdapat motif seperti ini garis-garis Kemudian ada tambahan warna coklat Di bagian kanan dan kirinya Di bagian tengahnya juga ada coklat melengkung Kemudian di bagian garis tepinya menggunakan warna putih Nah untuk kecepatannya menggunakan warna putih juga Terdapat tulisan Scoopy di sini kawan-kawan Kecil ya warna putih juga Nah untuk bagian atasnya terdapat beberapa indikator Seperti ECO, lampu jarak jauh, send Kemudian ada engine check dan ISS Nah karena ini yang versi non-keyless Tentunya hanya terdapat indikator alarm Tidak terdapat indikator keyless dan aki Berbeda dengan yang versi keylessnya Kemudian di bagian bawahnya terdapat digital Yang di digitalnya ini Terdapat beberapa indikator seperti Odo Kemudian indikator bahan bakar Jam, oil change dan lain-lain Kemudian di bagian bawahnya lagi juga Terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu Yang ada di bagian speedometernya Stangnya menggunakan warna chrome Dengan konsep yang semi telanjang Jadi covernya hanya di bagian tengah Sisanya tidak dibalut dengan cover Kemudian di bagian dudukan panel-panelnya Menggunakan warna silver glossy Untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri Ada lampu jarak jauh Kemudian jarak pendek Ada klakson di bagian bawahnya Dan send Sedangkan di bagian sebelah kanan Ada starter dan ISS Jadung Scoopy sendiri Semua versi Baik itu yang kiles maupun non-kiles Sudah tersedia ISS Nah yang baru juga di bagian handgripnya Jadi kesannya lebih terlihat klasik ya Dia motifnya seperti coak-coakan seperti ini Kemudian ada tambahan garis yang melintang Di bagian tengahnya Kemudian tidak lupa juga Di bagian handle rem sebelah kiri Terdapat tuas pengunci rem Yang sangat fungsional Dan sangat kokoh tentunya Dari segi desainnya Nah seperti ini Kemudian turun lagi ke bagian dashboardnya Jadi untuk warna di bagian dashboardnya Ini full hitam glossy kawan-kawan Dari bagian atas Hingga ke bagian bawah sini ya Atau bagian step floor-nya Nah yang menarik di bagian tutup rak sebelah kiri Jadi warnanya paling beda Jika di bodi yang lain Paduannya merah dengan hitam glossy Di bagian tutup raknya Ini warnanya paling beda Karena menggunakan warna putih Jadi tiba-tiba ada warna putih glossy di sini Terdapat balutan stripping Paduan hitam Putih dengan merah Bertuliskan SCO Kemudian di bagian raknya Ketika kita buka Tentunya di dalamnya adalah Power charging Atau power outlet Tipe USB kawan-kawan Jadi sudah tipe USB Rak yang dihadirkan di sebelah kiri Juga cukup luas Dengan posisi yang tertutup Kemudian di sebelah kanan Juga terdapat rak yang terbuka Yang juga luas kawan-kawan Kemudian di bagian keamanannya Sekali lagi untuk scoopy sporty ini Belum kiles Jadi masih kunci kontak manual Dari segi keamanannya Mengandalkan kunci stang Kemudian ada shutter key Namun kalian tidak perlu khawatir Untuk scoopy sendiri Walaupun masih kunci kontak manual Dibekali dengan remote Namun hanya satu remote saja Yang di remote-nya terdapat Alarm dan answer back Jadi menurut saya Dari segi keamanannya Setara lah dengan versi kiles ya Karena sudah ada alarmnya Kemudian di sebelah kanannya lagi Terdapat seat opener Yang akan memudahkan kita Membuka jok bagian belakangnya Untuk bagian tengahnya Juga terdapat hook Atau gantungan barang Yang sangat fungsional Di bagian depan Kemudian untuk bagian Steffloornya Ini menggunakan warna Hitam doff ya Hitam doff Bahannya plastik kasar Nah di bagian belakangnya Sini merah Jadi depannya Hitam Belakangnya Merah Glusi semua kawan-kawan Dan kebetulan Disini sudah terpasang Panel steffloor Yang akan kalian dapatkan Secara gratis Ketika membeli Scoopy Di Bekasi Motor Honda Wing dealer Jadi bahannya karet Warna dasarnya hitam Kemudian ada plat Di bagian kanan kirinya Menggunakan warna krum Terdapat tulisan Scoopy Di bagian tengahnya Menggunakan warna Silver Yang hampir ke putih Lanjut ke bagian Bodi belakangnya Nah untuk bodi belakangnya Full hitam glusi Jadi memang warna glusi sendiri Kesannya itu elegan ya Karena dia mengkilap Jadi sebatas sini Ke belakang Dia hitam glusi Nah di bagian Di bawahnya sini kawan-kawan Ini menggunakan Paduan dua warna Jadi ada transisi Dari merah ke hitam Jadi untuk warna merahnya Hingga ke bagian Batas ini saja Kemudian ada striping merah Yang bertransisi ke hitam Merah kemudian ada Garis putih Abu-abu putih Dan ada tulisan SCO Menggunakan warna abu-abu Ke belakang Full sisiannya hitam Kemudian di bagian Ujung bodi belakangnya Ini juga terdapat Balutan striping ya Abu-abu glusi Kemudian ada putih Ada tulisan SCO juga Ada warna merah Cukup besar disini Untuk garis putihnya Dia ditarik hingga Ke bagian belakang Kemudian untuk emblemnya Menggunakan warna krum Bertuliskan scoopy Dengan font atau huruf besar Semua kawan-kawan Kemudian di bagian Step belakangnya Ini menggunakan Model klik ya Bahannya aluminium Jadi kesannya terlihat Lebih sporty Dan kekinian juga tentunya Kemudian di bagian joknya Karena ini yang versi non-giles Jadi tidak ada warna yang spesial Menggunakan warna hitam Kecuali yang versi giles Joknya itu coklat Jadi ada perbedaan Kawan-kawan Kemudian kita akan Bahas ke bagian Bagasi dan tangkinya Jadi untuk bagasinya Dapat menambung sebanyak 15 liter Bisa masuk helm BOGO Namun untuk helm half face Dan full face Tidak bisa masuk Tangkinya 4,2 liter Jadi cukup ya Untuk sekelas motor Matic 110cc Kemudian behelnya Menggunakan warna hitam doff Nah yang paling saya suka Dari scoopy Jadi ketika kita ingin Menutup jok Itu tidak perlu Usaha keras kawan-kawan Cukup kita lepas Seperti ini Nah ini joknya Akan otomatis Terkunci Berbeda dengan Matic-matic honda lainnya Seperti edivi PC Kemudian vario Kita harus sedikit Menekan Namun untuk scoopy sendiri Saya akan coba sekali lagi Buka untuk bagian joknya Jadi dia sangat mudah Cukup kita lepas Langsung terkunci Itu salah satu Yang menurut saya Sangat oke Di Honda scoopy Nutup joknya gampang Kemudian di bagian Bodi belakangnya Full hitam glossy Hanya terdapat Balutan stripping Di sini ya Menggunakan warna putih Stop lampnya Masih bohlam Hingga ke bagian Sand belakang Dibalut dengan Mica berwarna merah Bentuknya ini klasik Karena full bulat Terdapat ring Di bagian luarnya Untuk motifnya Garis-garis Jadi seperti cincin Kawan-kawan Turun lagi ke bagian Fender belakang Nah di bagian Fender belakangnya Ini menggunakan Warna full hitam Dove Bahannya plastik kasar Teksturnya Kasar seperti kulit jeruk Kemudian terdapat Lampu penerangan Plak nomor juga Dan ada tambahan Mata kucing Ukurannya lebar Dan juga panjang Jadi ukuran Daripada fender belakangnya ini Hampir ke setengah Rodanya Kawan-kawan Sekarang kita bahas Ke sektor mesin Jadi motor ini Menggunakan mesin Injeksi 110 cc Sohc Pendinginnya sirip-sirip Atau udara Kapasitas oleh mesin 0,65 liter Sudah dibekali Dengan teknologi ISP Nah untuk scoopy Versi non-keyless Atau sporty ini Masih tersedia Fitur kickstarter Atau selah-selahan Yang sudah tidak ada Di versi killessnya Jadi di versi killess Kickstatternya tidak ada Di versi non-keyless Masih ada kickstarter Kemudian di bagian Cover CVT Dan cover filter udaranya Ini full hitam Karena ini versi non-keyless Jadi warnanya standar Kemudian di bagian rangkanya Sudah menggunakan Rangka e-serve Atau rangka terbaru Yang tentunya Lebih ringan ya Jika dibandingkan Dengan generasi scoopy Yang terdahulunya Kemudian di bagian Suspensi belakangnya Single shock Yang posisinya Berada di sebelah kiri Belum tersedia adjuster Jadi tidak bisa Di setel Untuk suspensinya Kemudian Untuk pengereman belakang Masih tromol Velgnya Hitam Kawan-kawan Kemudian kita Beralih ke sisi Sebelah Kanan Nah untuk ukuran Bannya disini 110 x 90 Ringnya 12 Untuk knalpotnya Full hitam Dari bagian leherannya Hingga ke slancernya Dibalut dengan Cover muffler juga Berwarna hitam glossy Kemudian di bagian Cover kipasnya Disini Plastik kasar Tentunya Bahannya full hitam Dove Dan terdapat Motif Seperti sarang lebah Di bagian Tengahnya sini Kemudian untuk Bagian tengahnya Sini hanya terdapat Karet Jadi tidak terdapat Hager Yang akan melindungi Throttle bodynya Dari cipratan-cipratan air Atau lumpur Ketika hujan Oke jadi kurang lebih Penampakannya Seperti ini kawan-kawan Dari Honda Scoopy Sporty Merah hitam Jadi ini adalah Scoopy versi 2023 Buat kalian Pecinta Honda Scoopy Merah hitam Tidak perlu khawatir Karena di versi 2023 Masih tetap Diproduksi Kecuali yang Scoopy full hitam Glussy Itu sudah Di stop produksi Atau disuntikmati Diganti Menggunakan warna Silver hitam Kawan-kawan Jadi buat kalian Yang sedang melakukan Proses indent Honda Scoopy Sporty Merah Hitam Kalian cukup Bersabar saja Unitnya akan Segera datang tentunya Oke mungkin cukup sekian Video kali ini Seputar review Honda Scoopy Sporty Merah Hitam Versi 2023 ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan informatif tentunya Nantikan video-video Saya yang selanjutnya Saya Laksana Budi Prasetyo Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa